Halo Sobat Belandong semua Ketemu lagi dengan saya Kali ini Saya akan membagikan Tips atau pengetahuan tentang Bagaimana Mengenali Tipe rokok dengan bahan Gading gajah Antara yang asli Sama yang Imitasi Ya karena Ya dengan nilai Atau harga Sebuah tipe gading Yang begitu fantastis Sehingga Wajar jika kemudian banyak keluar Versi imitasinya Oke teman-teman Simak terus videonya Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Terutama bagi teman-teman Percinta Tipe rokok gading Yang masih Belum punya pengalaman tentang Bagaimana cara mengenali antara yang Asli sama yang Imitasi Pipa gading itu Pipa gading itu Kalau yang imitasi Itu terbuat dari Resin atau fiber Dan ciri dari pipa gading itu Yang asli ya ini Pipa gading yang asli itu Selalu Berserat Seperti ini Oke kalau fiber Kalau resin Kalau imitasi Apakah bisa berserat? Bisa Cuman Serat Yang bikinan Yang versi fiber Atau versi resin Itu seratnya Tidak nyambung Akan selalu putus Tidak beraturan Jadi meskipun ada serat yang Kembali seperti ini pun Itu juga akan putus Di tengah ataupun Tidak beraturan Itu versi yang Imitasi Dari seratnya Oke Kemudian Lihat di penampang Lintangnya ini Kalau perlu Teman-teman Bisa menggunakan Alat bantu Berupa kaca pembesar Bentar Nah seperti ini Berupa kaca pembesar Seperti ini Untuk Melihat Serat Yang ada di Penampang lintangnya ini Jadi kalau Kondisi baru Kadang-kadang Ini tidak begitu Nampak oleh Mata terancang Jadi diperlukan Alat bantu Linsa Seperti ini Kita lihat Nah Pada penampang Lintangnya ini Itu ada Ujung-ujung Serat ini Ini yang Membuat Pola Kalau Di teman-teman Pecinta gading Mereka menyebutnya Serat Kloso Serat Tikar Jadi seperti Anyaman Tikar Jadi sebetulnya Anyaman Tikar Seperti itu Yang Gimana ya Nah seperti itulah Anyaman Tikar Ataupun seperti Ini Bentuk pola benang Pada kain Jika diperhatikan Dengan kaca pembesar Juga akan Nampak sama Oke Yang pertama Serat Lurusnya Terus kemudian Di Penampang lintangnya Ini Ujung seratnya Ini Yang perlu diperhatikan Itu yang kedua Terus kemudian Yang ketiga Ini Gading itu Semacam tulang Jadi Kalau mungkin Dalamnya Sedikit Dikerok Sedikit Dikerik Sehingga ada Serpian Sedikit Itu Bila dibakar Aromanya Bukan aroma Resip Aromanya Seperti Aroma tulang Yang terbakar Atau Seperti Kuku Yang terbakar Atau Seperti Tanduk Yang terbakar Semacam itu Itu Berarti Ciri Yang ketiga Tentang Serat Ini Kadang-kadang Itu Ada Satu Pipa Rokok Dengan Bahan Sirip Ikan Itu Juga Berserat Cuman Beda Jenisnya Berat Jenisnya Itu Beda Gading Akan Lebih Berat Lebih Berat Beda Jenis Antara Gading Atau Sirip Ikan Itu Lebih Berat Gading Sama Resin Atau Kibel Itu Yang Teman-teman Sermati Oke Berarti Sudah Ada Satu Serat Lurusnya Ini Serat Melintangnya Seperti ini Yang kedua Aroma Jika Dibakar Sedikit Serpianya Itu Yang ketiga Terus Berat Jenis Itu yang Keempat Nah Yang kelima Itu Nah Ini Yang Sangat Bagus Untuk Membedakan Antara Yang Berbahan Sirip Iu Atau Yang Berbahan Gading Jika Gading Ini Kena Air Ini Pipanya Ini Kena Air Ada Kesan Agak Lengket Di Jari Seperti itu Sedangkan Yang Dari Fiber Dari Resin Ataupun Sirip Tidak Ada Kesan Agak Lengket Di Jari Nah Itu Yang Beberapa Nanti Terus Oke Ada Istilah Tiada Gading Yang Tak Retak Berdasar Pengalaman Lapangan Ternyata Banyak Gading Yang Tidak Retak Banyak Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Dading Retak Dari Faktor Rusia Memang Bisa Sudah Terlalu Lama Dipakai Sehingga Timbul Retak Bisa Jatuh Ataupun Apa Kecelakaan Dalam Penggunaan Bisa Terus Lagi Gading Gading Tidak Ada Retak Itu Justru Hanya Akan Semakin Fantastis Dan Kebanyakan Gading Yang Tanpa Retak Itu Adalah Gading Dari Gajah Betina Di kalangan Pecinta Gading Itu Disebut Dengan Istilah Caling Gading Gajah Betina Itu Memang Lebih Padet Strukturnya Lebih padet Seratnya Lebih rapet Jadi Jika Digosok Dia akan Semakin Mengkilap Beda Dengan Gading Gajah Jantan Itu Faktor Gini Gading Gajah Betina Itu Pertumbuhannya Sangat Lambat Beda Dengan Gading Gajah Jantan Makanya Itu Yang Membuat Struktur Gading Gajah Betina Lebih Keras Jadi Seperti Itu Saudara Saudara Untuk Membedakannya Oh Ya Satu Lagi Gading Gading Ini Bukan Terus Warnanya Serta Merta Seperti Ini Ini Adalah Gading Yang Sudah Dikupas Kulit Luarnya Kulit Luarnya Berwarna Putih Susu Sedangkan Daging Nanti Kelama-kelamaan Akan Seperti Ini Kuning Seperti Baik Teman-teman Itu Cara Mengenali Pipa Gading Rokok Apapun Yang terbuat Dari Gading Sebetulnya Cara Mengenalinya Seperti Itu Baik Pipa Rokok Ataupun Hendel Keris Kebetulan Hendel Keris Saya Tidak Ada Sample Dan Kebetulan Juga Saya Tidak Memiliki Pipa Gading Yang Imitasi Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Sebar Luaskan Videonya Semoga Bisa Menjadi Tambahan Ilmu Tidak Mudah Tertipu Dan Bermanfaat Bagi Banyak Orang Terima Kasih Selamat Mengikuti